Intro Video viral perkelahian antara pelajar di Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga terjadi di lingkungan rumbu, Kelurahan Tomenawa, Kecamatan Baraka, viral dan beredar luas di media sosial. Video viral berdurasi kurang lebih 30 detik tersebut, memperlihatkan dua pelajar yang masih menggunakan baju sekolah terlibat aksi pukul tersebar luas di media sosial dan mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Selain video perkelahian, sebuah video viral yang juga memperlihatkan aksi brutal seorang siswa menyerang siswa lain menggunakan kursi. Akibatnya seorang pelajar berinisial AE 18 tahun warga Dusun Baka, Desa Perangian, Kecamatan Baraka terpaksa dirawat di pukesmas akibat mengalami luka robek di bagian kepala karena terkena pukulan kursi. Kapolres Enrekang AKBP Andi Sinjaya yang dikonfirmasi membenarkan adanya video viral perkelahian pelajar di Kecamatan Baraka dan saat ini pelaku penganiayaan berinisial MM 18 tahun alamat Dusun Gura, Desa Buntu Mondong, Kecamatan Buntu Batu bersama enam orang rekannya tengah dimintai keterangan. Lebih lanjut, Kapolres Enrekang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi saat korban dengan inisial AE berboncengan bersama rekannya, melintas dari arah Baraka menuju Jalan Poros Pasui. Pelaku pada saat itu bersama sejumlah rekannya kemudian menyerang korban menggunakan kursi kayu. Dari pihak polisian telah melakukan penahanan dan proses terhadap satu orang tersangka di mana statusnya adalah pelajar dengan inisial MS dan saat ini proses mentara berjalan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hal ini di latar belakang ini adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang berasal dari sekolah yang berbeda sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Atas hal tersebut kami sudah melakukan langkah-langkah mempertemukan para pihak, baik pihak orang tua dari korban maupun pelaku. Yang kedua juga kami melibatkan pemerintah tempat dan juga pihak sekolah agar mencegah meluasnya permasalahan ini dan tidak memprovokasi serta tidak terprovokasi serta menyerahkan pada mekanisme hukum yang berlaku. Kami baru-baru ini mendapatkan informasi adanya perdamaian dan saat ini kami akan mempertimbangkan mekanisme restoratif justis sebagaimana peraturan kepolisian dan juga mempertimbangkan kondisi tersangka yang saat ini adalah seberstatus bagi pelajar dan kami juga berharap agar permasalahan ini tidak terjadi. Mari kita sama-sama, khususnya para orang tua dan pihak sekolah serta pemerintah tempat mendukung agar anak-anak kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik tidak melakukan atau terlibat permasalahan-permasalahan hukum yang dapat menurutkan masa depan mereka. Dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan.